selamat menikmati terdapat di dalam aplikasi WhatsApp kita masing-masing jadi langkah pertamanya kita kenalah masuk ke dalam aplikasi WhatsApp kita kita klik WhatsApp ini adalah paparan contoh grup-grup yang ada terdapat di dalam telefon saya jadi sebelum kita memadam data cage kita kena dahulu memadam simbang ataupun curitan yang terdapat di dalam grup WhatsApp kita dan cara itu telahpun saya tunjukkan dan buatkan video dia di video saya yang lalu jadi untuk video kali ini saya hanya menunjukkan cara bagaimana untuk kita memadam data cage ataupun sampah yang ada di dalam aplikasi kita setelah kita memadamkan curitan ataupun bualan yang terdapat di dalam grup-grup WhatsApp telefon kita masing-masing jadi langkah untuk memadam data cage nya kita anda nampak titik tiga di atas tuh titik tiga lain tuh kita klik dia tiga lain di sudut sebelah kanan paling atas kita klik tiga lain tiga titik oke di sini ada lima paparan grup baru siaran baru WhatsApp web message dibintangkan dan juga tetapan kita klik tetapan oke di sini pun ada ada enam simbang account, simbang, pemberitahuan, penggunaan data dan setoran, bantuan dan jemput rakan untuk kita memadam data cage kita kenalah klik penggunaan data dan setoran penggunaan data dan setoran kita klik dia oke di sini ada beberapa paparan kita kena cari paparan penggunaan rangkaian kalau di telefon saya ini dia paling atas sekali penggunaan rangkaian penggunaan setoran semasa menggunakan data mudah alis semasa bersambung melalui wifi semasa perayawan penggunaan data rendah jadi untuk di paparan ini kita cari penggunaan rangkaian kita klik penggunaan rangkaian oke ini adalah contoh data data cage ataupun data sampah yang ada terdapat di dalam telefon saya setelah menggunakan aplikasi whatsapp saya ini sehari ini jadi ini adalah contoh contohnya contohnya penggunaan 238.8 MB yang dihantar 32.4 MB diterima 206.4 MB jadi panggilan dia ada 9 KB 4 KB media dia ada 31.5 MB 202.4 MB Google Drive mesej semua ada data cage ataupun data sampah kenapa dia jadi data sampah kerana kita sudah memadamkan tahat tadi simbang ataupun curitan yang terdapat di dalam grup-grup whatsapp kita jadi inilah yang tertinggal hanyalah data cage ataupun data sampah jadi kita kena padamkan data sampah sampah ini ataupun mereset dia memulakan statik dia agar aplikasi whatsapp kita ini sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan juga mudah serta lancar dan cepat untuk digunakan jadi untuk kita memadam data cage ini anda nampak peperan paling di bawah sekali dia ada katakan tetapkan semula statistik tetapkan semula statistik bila kita menekan tetapkan semula statistik ini semua data data yang ada di sini ini akan terpadam secara otomatik dan dan data cage yang ada di dalam aplikasi whatsapp kita akan terpadam dan aplikasi whatsapp kita menjadi bersih dan mudah serta cepat untuk digunakan jadi kita tetapkan semula statistik kita klik dia oke di sini kita hanya klik set semula nah anda lihatlah sendiri semua data data cage yang ada tadi menjadi kosong semuanya bermaksud semua data data ataupun sampah yang ada di dalam aplikasi whatsapp kita sudah pun terpadam dan juga terbuang jadi untuk memastikan dan untuk kita lebih lebih puas hati kita tetapkan semula statistik untuk beberapa kali kita ikut kehendak dan kemahuan hati kita supaya ia benar-benar kita rasa bersih dan juga senang untuk digunakan jadi kita kliklah beberapa kali tetapkan semula statistik oke klik set semula tekan lagi tekan lagi set semula klik lagi set semula klik lagi set semula oke jadi beginilah cara bagaimana untuk kita memadamkan data cage ataupun sampah yang terdapat di dalam aplikasi whatsapp kita agar aplikasi whatsapp kita boleh digunakan semula dengan bersih lancar dan cepat untuk digunakan semoga video ini membawa manfaat dan boleh digunapakai oleh semua salam bertemu di lain siaran assalamualaikum warahmatullah salam 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 salam